Halo teman-teman youtuber dan teman-teman airshofter Hari ini saya akan mereview Airsoft Gun Electric Buatan hobi model Akademi atau AGF Yaitu FR556 Oke, langsung saja kita unboxing Oke, seperti biasa ada Petunjuknya, ini 3 lembar Satu Dua Dan tiga Dan begini kondisi unit airsoftnya Di dalam dus Seperti ini Oke Ya Ini Senapannya, senapan bulfuk FR556 atau Biasa disebut PAMAS Tapi ini berbeda dengan PAMAS yang Ada dalam game Counter Strike Itu PAMAS Valoris Jadi Kiring-kiriknya berbeda Dia Menggunakan Rail Lalu ada Magasin Ini Magasin Highcap BB Dan Ini Baterai A2 Baterai tas Ini Dibeli secara terpisah Di toko elektronik Dan Ada Kartu AGF Ini berisi Data Senjata FR556 Dan Sekarang Kita langsung Membahas Fitur yang ada Dalam Senapan ini Oke Pertama-tama Ada Bipode lipat Atau dudukan Yang bisa dilipat Ini bisa dipakai Untuk menyebab Dalam keadaan Kira Ya Seperti ini Kira-kira Posisinya Dan Bisa dilipat Lagi Kalau Misalkan Tidak terpakai Dan Untuk Mengasukkan Baterainya Kita Harus Membuka Penutupnya Di bagian Bawah Laras Ini Ditarik Seperti ini Sekarang Sudah terbuka Sekarang Kita Masukkan Baterainya Baterainya Sebanyak 6 Buat Sekarang Baterainya Sekarang kita isi saja. Ya, sudah terisi. Sekarang kita tutup. Oke, dan sekarang kita isi peluru ke dalam magasinnya. Pertama-tama kita buka penutupnya seperti ini. Penutup magasinnya. Sudah terbuka. Oke, sekarang kita isi dengan berbe. Oke. Lalu diputar keringgi di bawah magasinnya. Seperti ini. Sudah terisi seperti ini. Siap untuk ditemukan. Pasang seperti ini. Magasinnya. Dan untuk selektornya terletak di bagian bawah kopor. Di sini. Ini ada semi dan full otomatis. Sekarang saya akan menembakkan semi otomatis terlebih dahulu. Dan untuk pengamannya ini ada batang plastik di dekat trigger. Ini tinggal didorong saja kalau mau diamankan. Dan kalau mau dilepas pengamannya didorong ke depan saja. Oke, langsung saja kita kembak. Sekarang kita beralih ke full otomatis. Kita tekan selektornya ke bawah seperti ini. Oke. Dan tempatnya melewatkan satu fitur lagi. Jadi, pada senapan ini ada kokangan koking needle di bagian samping kirinya. Ini tidak bisa digunakan untuk membuka pop up. Hanya aksesori saja. Dan ada visir lipat. Visir lipatnya seperti ini. Ini di atas saja. Dan untuk melepas magasinnya, kita tekan saja tombol di sini. Kita tekan seperti ini. Magasinnya sudah terlepas. Oke. Sampai di sini dulu. Review Airsoft dan R556-nya. Kita akan bertemu lagi di review Airsoft dan E-Krip di episode yang datang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke. Stay tuned. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.